Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Rizkiya Amanda Jafar Saya mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Baiklah, pada kesempatan kali ini Saya akan meresensi buku yang berjudul Aku, Kamu, dan Mujan Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia Baiklah, langsung saja saya akan menceritakan Tentang identitas dari buku ini Pengarang buku ini yaitu Anita Sari Beliau adalah seorang ibu rumah tangga Yang kesehariannya mengurus keluarga kecilnya Yang berada di Jawa Jakarta Dan beliau juga sangat menyukai Februari Hujan dan es krim vanila Penerbit buku ini yaitu Easy Book Tahun terbit 2013 Tebal buku 214 halaman Dan ukuran buku 13x19 cm Dari buku ini saya sangat terkesan dan tertarik Tentang arti persahabatan, cinta, dan kekeluargaan Dan juga saya bisa lebih mengetahui dan mempertahankan betapa pentingnya arti persahabatan, cinta, dan kekeluargaan Langsung saja saya akan menceritakan isi singkat tentang Aku, Kamu, dan Hujan Yang kisahnya dimulai seorang Rie dan Sopi Rie dan Sopi mereka bersahabat sejak kecil Rumah mereka pun saling berhadapan Keduanya sama-sama suka menulis Sopi sangat senang menulis cerita-cerita dengeng Sedangkan Rie sangat suka menulis cerita-cerita remaja Hanya Rie yang bisa membaca tulisan-tulisan Sopi Begitu pula hanya Sopi yang bisa membaca jalan-jalan jalan-jalan Rie Hal seperti itu sudah terlangsung sejak mereka SMP Berbeda dengan Rie yang masih belum pernah pacaran Sopi sudah pacaran dengan cowok yang paling populer di SMP Amerika Berbeda dari Sopi yang selalu mendapatkan keangkatan dari orang tuanya Justru Rie merasa seperti anak diri di tengah kecukupan keleganya Namun, dari perbedaan mereka berdua Rie dan Sopi memiliki satu hal yang sama Yaitu mereka berdua sama-sama memulci Viro Yang tak lain adalah kakak dari Rie sendiri Virgo sangat dimanjakan Mamanya selalu memperlampungkannya seperti bayi Yang harus selalu dijaga Sementara itu Rie yang merupakan anak perempuan Malah cenderung kurang perhatian Maka dari itu mengapa Rie merasa seperti anak diri di dalam keleganya Bagi Rie dan Sopi, setiap kali Virgo menghabiskan mimpi buruknya di belakang adalah mimpi buruk bagi mereka Seperti kedatangan awan gelap yang kemudian menemukan hujan dan mentir Padahal Virgo sendiri sudah sejak lama mengendam rasa kepada Sopi Sejak mereka masih kecil Semua hadiah yang Virgo berikan kepada Sopi Yang ia titipkan kepada Rie Tidak pernah sampai kepada pujaan hatinya itu Orang tua mereka pun bahkan tidak mengerti Bahwa Virgo dituji oleh adiknya dan Sopi Di mata orang tuanya Seakan baik-baik saja dalam hubungan mereka Dan saat itu Sopi tidak tahu bahwa Virgo menyukainya Virgo sangat jauh Saat dia melihat Sopi dijemput oleh Ganesha Yaitu pacarnya Sopi Dan Sopi sakit hati melihat sosok Yana Yaitu mantan pacarnya Ganesha Namun pada akhirnya Sopi dan Ganesha pun putus Itu semua disebabkan oleh Ganesha Yaitu teman sekelas Ganesha Tetapi mereka tidak tahu bahwa Ganesha yang telah memputuskan warna jahat itu Saat itu Sopi masih sakit hati melihat Kiana Dan dia pun belum bisa menerima semua Ganesha Sopi berpikir bahwa Ganesha sangat mencintai Ganesha Karena Ganesha lebih terlihat cantik dan anggung Sopi mengira bahwa kebahagiaan dan kebahagiaannya di samping Ganesha Akan selama-lamanya Namun ternyata tidak Seperti apapun ia berubah Ia tidak akan sama seperti Ganesha Dan ia tidak bisa mengawah hati Ganesha kembali padanya Sejak hari itu Sopi selalu kabur setiap hari melihat Ganesha Yang selalu mencarinya di kelas Bila mereka bertemu tanpa seengaja Sopi langsung lari secepat yang melihat Ganesha Tentu saja Ganesha merasa aneh dengan Ganesha dan Sopi Ganesha tertawa sendiri Dia sadar apa yang dilakukan selama ini Demi membuat Sopi membenci Esa Menurut dia ini kelihatan nora dan bodoh Tetapi dia mempunyai tujuan yang ingin dia capai Dan dia berdekat untuk menunjukkannya Ganesha pun turun saat Rie dan Sopi turun dari motor sebelum sekelua Dan mereka langsung bertemu di terakhir sekelilingnya Sopi pun langsung meminjam komik kepada Rie Dan dia ingin menghabiskan waktunya untuk membaca dan menulis Bukan untuk melakukan tentang Ganesha seperti hari-hari kemarin Sopi langsung menuju ke kamar Rie yang berada di lantai dua Dan dia pun langsung merahakan kukulnya di kelasnya Sopi memandangi kelamit-kelanit kamar Rie Dan dia masih merasa bersalah kepada Firbo Karena pertama kali dia memperlukan Firbo Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama Dia tidak pernah menganggap bahwa Firbo itu ada Rie dan Firbo pun mendekat Dan mereka bertiga duduk bersilang di atas kasur dan berbagi cerita Sopi sadar bahwa dia tidak akan bisa menjadi orang lain Dan dia baru saja menjadi dirinya sendiri Mungkin ini karena Rie atau mungkin juga karena Firbo Karena banyak hal yang sudah dia jadikan sebagai pelajaran untuk akhir-akhir ini Saat itu Firbo mengambil Sopi di rumahnya Dan Sopi kelihatan sangat bahagia Dan merasakan Firbo Karena sudah sekian lama Dan bertemu dengan Firbo Dan pada malam itu Mereka berdua pun jalan bersama Dan akhirnya mereka berdua jadinya berakhir Saat Sopi dan Firbo di jalan Namun kita melihat mereka berdua jadinya Namun kita sangat mingga Ternyata rencana dia untuk membuat Firbo dan Sopi Jadinya tercapai Karena sejak 3 tahun lalu Pertama malam itu Kita sangat mencintai Firbo Namun Firbo selalu melalui kita Karena dia selalu mengatakan kepada kita Bahwa dia hanya mencintai satu perempuan Yaitu Sopi Menurut saya Kelebihan dari buku ini Penulisan kata-katanya sangat bagus Dan sangat mudah dipahami oleh para pembaca Dan kekurangan dari buku ini menurut saya tidak ada Karena dari awal sampai akhir saya membaca Saya memahami isi buku ini Dan buku ini sangat direkomendasikan oleh para kalangan Karena buku ini memberitahu kepada kita Bagaimana cara kita bisa mencintai diri kita sendiri Tanpa harus menjadi orang lain Buku ini sangat direkomendasikan oleh para kalangan Karena buku ini menceritakan betapa pentingnya arti persahabatan, cinta, dan kekeluargaan Dan kita juga bisa mengetahui bagaimana kita harus lebih mencintai diri kita sendiri Tanpa harus menjadi orang lain Jadi itulah hasil resensi buku tentang aku, Kamu dan Hujan Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh